hai 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 bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh share kegiatan aku hari ini lagi ya gimana nih kabar kalian hari ini semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat atau baik-baik saja ya teman-teman dimanapun kalian berada alhamdulillah hari ini tuh aku ada orang pasang wavy ya teman-teman di rumah itu aku kayak yaudahlah ya masang wavy aja gitu ya dipikir-pikir juga sama dan untuk ceritanya nanti dulu disini aku menjelasin dulu aku tuh lagi masak ya teman-teman itu videonya yang video keesokan harinya gitu ya bukan hari yang sama nah waktu itu aku nggak bikin video sama sekali dan ini tuh bikin videonya keesokan harinya lagi gitu teman-teman dan ini aku cucu-cucu piring seperti biasanya nah kalian lagi ngapain nih hari ini Masya Allah tabarakullah ya kemarin aku belum sempet edit video teman-teman padahal ini tuh video udah ada di HP aku seperti biasanya lah ya lagu lama udah ada videonya tetapi mager ngeditnya mager voiceovernya nah untuk cuci piringnya aku cut-cut aja ya teman-teman Alhamdulillah ini juga udah selesai ngebilas-bilasnya dan seperti biasanya juga setelah cuci piring disini bersih-bersih untuk bagian mas tafal nah ceritanya tuh seperti itu ya teman-teman aku itu pasang wifi dikarenakan aku hitung-hitung tuh pengeluaran aku untuk beli kuota itu sama gitu ya dan untuk pasang wifi juga mungkin pertamanya aja yang agak mahal kemarin tuh 330 di tempat aku itu teman-teman itu 10 mbps kalau nggak salah ya next ini videonya aku lanjutin untuk masak-masak karena itu udah sekitar pokoknya siang gitu teman-teman teman-teman dan ini untuk bumbunya udah aku blender tadi dan untuk bumbunya seperti biasanya lah teman-teman nggak usah aku kasih tahu ya ini cuman nyambel si apa ya ikan lele tadi aku juga udah goreng dulu ikan lele nya dan ini aku mau masak nasi dulu ya teman-teman untuk masak nasi hari ini lumayan sedikit aja nggak usah terlalu banyak karena itu udah siang teman-teman ya cuma nambah-nambah aja gitu nah balik lagi ke ceritanya tadi berhubung kami tuh memikirkan beli data itu sama dengan kayak pengeluaran itu sama dengan pasang wifi udahlah ya gitu memutuskan untuk pasang wifi dan soalnya kan aku butuh juga ya teman-teman buat upload video di YouTube kemudian buat live streaming di tiktok juga gitu kan buat upload di Facebook juga pokoknya daripada aku beli data itu habisnya 150.000 itu tuh cuman sekitar 15 harian itu pun aku udah nyirit-nyirit ya teman-teman kalau wifi itu kan sebebasnya gitu ya kan semau kita gitu ya kapanpun kita gunakan asal di rumah ya kan kalau keluar mungkin beda lagi cerita gitu ya dan oke setelah itu ya udah aku bilang sama pak suami dan pak suami Alhamdulillah setuju juga balik lagi ke videonya dan ini tuh aku lagi ngisi dulu untuk air untuk aku masukkan ke dalam kulkasnya kenapapun videonya nggak dipercepat untuk yang ini aku tuh kepengen ya teman-teman kayak nyantai aja gitu loh videonya tapi kayak pasti gitu teman-teman tapi lumayan jelimet untuk ngeditnya waktu ini tuh tanggal 28 Februari ya sebenarnya teman-teman aku pasang wifi nya tapi udah aku upload udah lama ya berarti videonya udah lama gitu ya tinggalnya dan Alhamdulillah ya teman-teman udah berjalan beberapa waktu sih ini aku jadi bebas gitu ya untuk upload-upload video seperti itu aku bebas banget next ke videonya ini tuh aku mau jumur-jumur pakaian dulu karena tadi tuh udah aku keringkan dan udah aku ini ya teman-teman udah aku angkat-angkat semuanya dan lanjut disini aku mau jemur-jumur untuk pakaian untuk hari ini cuacanya lumayan ya teman-teman nggak terlalu panas-panas banget juga nggak terlalu mendung-mendung banget sebenarnya tapi berhubung disini aku bikin videonya aku ambil di luar gitu ya eh dari dalam maksudnya yakannya untuk videonya tuh agak kelihatan lebih gelap-gelap sedikit gitu next teman-teman lagi ngapain nih kegiatannya hari ini semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya tetap baik-baik saja tentunya dimanapun kalian berada amin amin ya robal alamin doain ya teman-teman semoga aku selalu semangat eh jatuh ya bajunya selalu semangat untuk bikin video sehingga bisa upload video setiap hari ya mungkin yang nonton ya cuman bunda-bunda semuanya penonton setiaku ya Allah nah gimana nih kalian hari ini persiapan bulan puasanya udah dari mana nih ya semoga kita semua pas puasanya selalu diberikan kelancaran nggak ada halangan suatu apapun ya teman-teman amin amin oke lanjut disini tuh aku apa ya selang beberapa hari gitu ya aku ke tempat mama aku karena ada teman aku yang nikahan gitu ya jadi disini tuh aku sampenya jam berapa ya udah sorean gitu teman-teman karena aku berangkatnya tadi tuh sore dan itu aku udah kumpul sama mama aku dan ini lanjut di kesekan harinya lagi ini kami di rumah mbak aku ya teman-teman untuk cuaca hari ini lumayan super duper panas banget dan ini kami kumpul-kumpul begini ya teman-teman dan cuacanya pokoknya Masya Allah Tata Barakallah bikin mata itu cerah seger banget ya ini sekitar jam 2-an sekitar jam 2-an apa jam 1 setengah 2 ya pokoknya jam segitulah teman-teman dan ini kami tuh lagi nyantai-nyantai gitu loh teman-teman enggak yang gimana-gimana dan untuk persiapan untuk apa nyumbang dan seperti biasanya tiktokan dulu dan ini aku lanjut untuk nyumbang di tempat teman aku yang aku bilang tadi ya teman-teman untuk cuacanya juga masih sama karena ini waktu yang sama dan tentu di bonceng ini teman aku SMK ya Allah beneran ini udah lama banget kami tuh nggak pernah jumpa ya teman-teman mungkin cuman di HP dari HP grup gitu loh dan ini melewati persawah-sawahan untuk teman aku ini tuh baru nikah ya aku aja udah punya anak punya anak udah gede ini baru aja nikah gitu ya teman-teman dan oke lanjut disini udah sampai ke tempatnya dan ini suasananya seperti ini perjalanannya itu nggak terlalu lama ya teman-teman cuman sekitar beberapa menit aja gitu ya kan beberapa menit aja udah sampai dan ini kami tuh lagi apa ya nungguin apa ya nungguin teman-teman yang lain ada yang lagi makan gitu dan ini teman aku yang minta di video ini dimasukin YouTube ya Allah cie dan oke teman-teman pas nonton video video ini lagi ngapain nih kegiatannya hari ini semoga kalian semua tetap selagi semangat ya untuk menjalani kehidupan yang ada menjalani kehidupan sehari-harinya tentunya sebagai rumah tangga juga kan jangan bosan-bosan ya nonton video aku yang sangat sederhana ini dan apa adanya buat kalian semua pokoknya terima kasih Tara Rengki uni buat kalian semua juga yang udah selalu mensupport dan komen di dan oke lanjut di sini tuh di keesokan harinya lagi aku tuh nginep semalam lagi di tempat mbak aku dan kemudian di sini aku pulang ya teman-teman diantar sama suaminya mbak aku gitu ya karena pak suami tuh nggak bisa menjemput karena kerjanya belum pulang gitu jadi disini tuh berhubung kami nanti mau ada acara kayak ngaji teman Al-Quran kayak dapat undangan gitu loh teman-teman suruh ngaji di tempat orang dan adiknya juga harus sekolah makanya tuh pagi-pagi bener jam 16 kalau nggak salah kami tuh udah berangkat ya dan tadi tuh pertamanya petang banget dan ini udah mulailah udah mulai terang-terang gimana gitu ini aku kasih lihat suasananya pagi-pagi ya teman-teman untuk suasananya Alhamdulillah catar membahana untuk suasana suasana hari ini dingin banget teman-teman pas aku lagi lewat ya pokoknya pokoknya masih dingin-dingin banget selamat menikmati selamat menikmati oke Alhamdulillah ini udah sampai rumah dan ini aku lanjut keesokan harinya pas aku lagi keluar sama Pak suami ternyata tambahannya itu beledos ya Allah tiba-tiba aja gitu ya dan itu di tengah jalan teman-teman jadi aku tuh berhenti dulu dan kembali lagi ke rumah utuhnya dari rumah itu enggak terlalu jauh dan ini tuh Pak suami bawa ikan nilai dikasih temennya ini tuh beratnya hampir sekilo adalah ya tapi kelihatan kecil ya kalau di kamera sebenarnya itu besar banget dan ini sama mama aku tuh mau dimatiin mau dipiara gitu ya ya teman-teman lanjut disini aku lanjutin keesokan harinya lagi keesokan harinya udah lama ya teman-teman sekitar ini tuh tanggal tiga eh tanggal 9 bulan tiga pas tepatnya bulan lahirnya di indah dan itu kami mau keluar karena tadi tuh ceritanya mau cari kue ya ternyata kuenya tuh nggak ada dimana-mana itu udah tutup gitu loh teman-teman karena soalnya liatnya nggak mau dikasih kue gitu kan cuman ini aja lah doa-doa karena keadaan juga ya teman-teman pokoknya intinya doa-doa yang terbaik untuk adik dinda dan minta doanya ya sama bunda-bunda semuanya yang ada disana untuk adik dinda semoga menjadi adik yang soleha berbakti kepada orang tua pokoknya jadi orang yang selalu rendah hati amin nah ini untuk kami lewati persawahan ya setelah tadi cari-cari kuenya nggak ada disini tuh aku bilang sama adik dinda gantinya hadiahnya tuh buat kadonya gitu ya beli mie ayam aja sama beli es gitu kan ternyata alhamdulillah dia mau ya teman-teman jadi disini cuma dibelikan mie ayam sama es aja gitu nah pokoknya nggak kerasa banget gitu ya adik dinda tuh udah umur 6 tahun teman-teman nanti pas dia sekolah itu 6 tahun lebih gitu ya pas sekolah MI maksudnya dan ini kami tuh lagi cari esnya dan untuk mie ayam juga tadi disampingnya udah aku pesen ya teman-teman tinggal nunggu aja dan disampingnya juga ini pengen beli es yang ini sampai sini aku ucapin terima kasih banyak ya buat teman-temanku semuanya yang udah selalu support yang udah selalu hadir dan ini udah sampai rumah nih teman-teman alhamdulillah masha'allah tabarakallah ya mie ayamnya udah sampai harganya cuma 8 ribuan esnya juga 5 ribuan aja terima kasih yang udah nonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye